Oke, yang terakhir ada satu disini Mana yang Ada ini Yang dituduh anak bupati Wakil bupati Ini istri wakil bupatinya Ada nih Mana bu Ayu nih Kau berdiri aja putri Mana anaknya satu lagi yang mirip itu Anaknya Ini si Dani nih Dulu kan sempat viral Gara-gara Banyak komentar-komentar Di medsos Bahwa katanya keluarga bupati Mantan bupati Tirebon terlibat Saya memberikan komentar Paling gampang kok Untuk mengetahui Apakah itu keluarga DPO Saya katakan Cari jejak digitalnya Karena dalam sejarah kriminal Di dunia Apalagi di Indonesia Pelaku DPO selalu kembali Atau menghubungi keluarganya Makanya waktu itu saya mengatakan Kalau memang ada kecurigaan Terhadap keluarga mantan bupati Periksa Dia punya medsosnya Saya gak mengatakan bahwa Keluarga bupatinya terlibat Nah ternyata inilah Ibu Ayu Yang baru 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 selesai Sebagai wakil bupati Cirebon Kapan berakhir? Tanggal 17 Mei Ini anaknya yang dicurigai Siapa namanya? Siap Ramadhani Ramadhani Ada waktu kejadian Dia masih Umur kamu berapa sekarang? 11 tahun Sekarang berapa? Pada waktu kejadian Dia masih umur 11 tahun Jadi gak mungkin pelakunya Tuh siapa lagi? Katanya abang kamu Coba Coba jelaskan lagi Jadi saya punya putra dan putri 4 Yang pertama ini namanya Satria Robisa Putra Kelahiran tahun 97 Yang kedua Selassafira Amalia Kelahiran tahun 1999 Dan yang ketiga Kelahiran Resa Primahanjaya Kelahiran tahun 2000 Dan yang keempat ini adalah Ramadhani Kelahiran tahun 2020 Yang dituduh Yang dituduh Yang dituduhkan adalah Ini Ramadhani Yang pada saat kejadian Pada saat kejadian Usianya masih 11 tahun Sekolah kelas 5 SD Ya Karena kita sudah klarifikasi Di TV Suhasla TV One Ya Kemudian beralih lagi Karena tidak terbukti Beralih lagi kepada Ada kakaknya Yang pertama Satria Robi Kemudian Satria Robi juga Kita sudah beberapa kali Klarifikasi juga Ada di PKW dia ya Nah Nah disitu Dinyatakan bahwa Saya mempunyai Anak 4 Yang terakhir Anak 5 Yang terakhir ini adalah Yang namanya Peggy Setiawan Seperti itu Jadi ditambahkan Jadi memang Apa Situasinya membuat Nyaman Kita kena sanksi sosial juga Di lingkungan Tidak nyaman Ya mohon kepada Semua Masyarakat Ya Untuk tidak memberikan Statement Yang Pemberitaan-pemberitaan Yang hoax ya Karena berdampak sekali Kepada anak saya Ya secara Psikologis ya Apa Sampaikan Ada pertanyaan terhadap Wakil Bupati ini Mantan Wakil Bupati Dampaknya Separah apa Apakah sampai Ada Dampak Bukti Atau seperti apa Ya Dampak bullying ini Memang sangat Dasyat ya Anak saya ini Ya dijauhi oleh Teman-temannya Jadi ketika Kalau di jalan juga Banyak orang memandang Bahwa Anak saya Dituguh Dituduh sebagai Pelaku Penganiayaan Pembunuhan Ya Kemudian juga Di lingkungannya Juga ya Di lingkungannya Sangat berpengaruh Jadi memang Yang nama bullying ini Tidak di Secara fisik Tetapi di media Sosial juga Ini sangat Berdampak Yang saya khawatirkan Karena ini memang Semuanya fokus Kepada Fina Bersimpati Kepada Fina Yang saya takutkan Takut Orang Karena Berlebihan Takut Terjadi yang Tidak-tidak Kepada anak saya Yang mudah-mudahan Dengan klarifikasi Dengan Bang Hotman Dengan para pengacara Juga disini Ini menjadi Terang-menderang Dan yang saya inginkan Dari keluarga Fina Supaya mendapatkan Keadilan Hukum Saya gak tahu Ini kenapa Pemberitaan ini Bisa Karena memang Nama Dari nama ya Cuma Hanya saja Memang Ada kemiripan Nama ya Tapi sesungguhnya Anak saya juga Dipanggilnya Rama Bukan Ghani Begitupun juga Satria Robisaputra ini Dipanggilnya Satria Bukan Robi Seperti itu Sebagai tambahan Dari keluarga Kami Keluarga besar Ibu Wahyu Cipta Ningsi Benar-benar bersemangat Benar-benar pengen Berharap Fina dapat keadilan Sehingga Apa yang terjadi Yang membawa Kakaknya Fina Hadir di tempat ini Itu adalah Ibu Ayu sendiri Jadi kami dari Cerebon Pagi tadi Menjemput terlebih dahulu Kakaknya Fina Hadir di sini Jadi Kami juga Sangat berharap Kasus Fina ini Cepat terbongkar Terang Benderang Jadi kan seperti itu Terambahan Terambah Terambah Terambah